Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sekalian, kita menyampaikan berduka cita terhadap apa yang terjadi di Surabaya Dan kita mengutukeras pelaku-pelakunya Dan kita harus sampaikan bahwa di dalam Islam, Islam sangat menghormati nyawa manusia Dan Islam tidak memperbolehkan ataupun mengesahkan untuk membunuh nyawa manusia tanpa sebab yang hak Dan apalagi kemudian menyebabkan teror-teror semisal ini, bahkan menyakiti manusia pun Islam tidak memperbolehkan Dan kita juga menyampaikan bahwa mudah-mudahan andaikan orang-orang yang melakukan perkara-perkara semacam ini Ingin membuat fitnah terhadap kaum muslim ataupun orang-orang yang lain Mudah-mudahan Allah membalikkan fitnahnya kepada mereka Dan menimpakan keburukan pada mereka yang menginginkan keburukan pada manusia yang lain terutama kaum muslim Assalamualaikum Wr. Wb